Upaya Indonesia untuk menggandeng pabrikan mobil listrik raksasa asal Amerika Serikat Tesla saat ini masih belum juga menemui titik terang. Padahal Presiden Joko Widodo sampai harus turun tangan, Guna dapat langsung menemui bos perusahaan Elon Musk, yang sekaligus siap memberikan insentif khusus berupa Tax Holiday. Terbaru, Indonesia kembali menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik berbasis basterai mencakup pembebasan pajak impor dan relasasi wajiban TKDN 40%. Menteri Perindustrian RI Agus Kumiwang Kartasasnita menyatakan langkah terkait dilakukan Guna meningkatkan daya saing industri otomotif nasional dan menggaet investasi. Namun begitu, ia menegaskan bahwasannya Tesla buat satu-satunya sasaran utama untuk dapat mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional. Walaupun secara industri, Tesla saat ini merupakan salah satu pabrikan mobil listrik terbesar di dunia. Pak, update pesan di Tesla gimana, Pak? Kita tunggu saja. Bagus, mungkin untuk sekarang kan mobil. Mobil elektrik itu kan hubungannya Tesla. Seperti kita lihat tadi kan, calon-calon pabrikan yang akan mengadestasikan mobil EV kan banyak, banyak sekali. Sudah pada fix berarti, Pak? Apa? Jadi kita mengeluarkan isentif itu untuk seluruh pabrikan EV di dunia untuk masuk ke Indonesia. Kita hanya menyasar satu-satu company. Sebelumnya, Tesla dikabarkan akan membangun pabrik berkapasitas 1 juta mobil per tahun di Asia Tenggara. Kabar yang berempus pada tahun 2020 itu kemudian diraspon pemerintah Indonesia yang sedang gecar membangun ekosistem kendaraan listrik. Sejalan dengan itu, pemerintah RI pun segera melakukan lobi-lobi pada April 2002 lalu. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kamar Ritiman dan Investasi Lohut Bizar Panjaitan bertemu dengan Musk di Amerika Serikat. Sebelum kemudian, Presiden Jokowi pun turut menemui Musk di gedung Stargate SpaceX Boca Chica, Amerika Serikat. Setahun telah menunjukkan tanda-tanda Tesla akhirnya mengabarkan bakal berinvestasi di Malaysia. Respon kabar itu, Lohut menyebut akan bertemu Musk pada awal bulan ini. Agenda utamanya adalah finalisasi Tesla untuk berinvestasi di Indonesia.